Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat teman kecil hidroponik Hai hari ini saya berada di kebun mentimun ya tanaman timun ini tanaman timun jenis baby sudah mulai berbuah ya ini waktunya panen pertama ya jadi saya mau seleksi dulu buah mentimun yang sudah siap dipanen ini lumayan subur tanamannya pada masa fase generatif ini bunga-bunganya banyak sekali ya banyak bunga yang sudah sudah menjadi bakal buah Hai seperti ini buah-buah mentimunnya Hai jenis timun baby ini ukurannya tidak terlalu besar ya hanya sebesar ukuran tangan anak kecil timun baby ini biasanya untuk timun lalap ya bukan timun untuk acar Hai timun baby ini kecil tapi agak manis ya rasanya agak ada-ada manisnya kita lihat sebelah sini Hai niat kita lihat ini bunga-bunganya banyak sekali Hai timun baby ini Hai dipanen dua hari sekali ya ya yang seperti ini yang sudah bisa dipanen Hai sudah bisa dipetik Hai jadi panennya itu setiap dua hari sekali ya Hai karena kalau kelewat sampai tiga hari atau empat hari itu timunnya akan terlalu besar ya Hai ini yang pas kalau sudah terlalu besar tidak terlalu disukai atau tidak kurang laku ya di pasarannya nah ini buah-buah timunnya Hai banyak tidak terlihat di belakang daun nah ini juga sudah berbuah sampai ke bawah Hai ini ya sudah pas bisa dipetik jadi hanya ukuran ukuran-ukuran seperti ini untuk timun baby nya Hai tanaman timun baby disini saya tanam ada 600 pohon ya hai 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 nah ini Hai Kakak Alif sedang panen timunnya ya untuk panen pertama biasanya hanya sedikit ya sekitar 3-3 kg sampai lima kg saja Hai untuk panen berikutnya Hai biasanya yang lebih banyak Hai kebun timun saya ini lokasinya berada di daerah Bandung Barat tepatnya di desa Cirawa Mekar Hai kecamatan Cipatat ya Hai untuk panen pertama Hai biasanya disini disebutnya ngabentang ya ngabentang itu panen pertama Hai tanaman timun biasanya Hai bisa dipanen Hai sekitar 35-37 hari setelah tanam ya tapi saya panennya ini pada usia 40 hari setelah tanam ya Hai agak terlambat agak terlambat mundur lima hari karena saya melakukan pemangkasan Hai pada tunas air bagian bawah ya dua tunas air bagian bawah jadi panennya agak mundur lima hari Hai ini saya bantu panen juga ya Hai Alhamdulillah Hai saya juga masih belajar Hai dalam bertani Hai menanam timun ini jadi pertama kali saya menanam timun dan pertama kali juga saya panen timun ini ya Hai ini timun baby varietas baby varietas baby varel dua-dua ya dari MMT timun jenis baby ini bila dibandingkan dengan timun-timun jenis timun besar bobotnya kalah ya untuk timun-timun besar itu bobotnya lebih berat tapi timun baby ini untuk kelebatannya tidak kalah ya buahnya itu banyak sekali terutama pada cabang-cabang tunas airnya buahnya akan tumbuh di setiap tunas-tunasnya itu akan lebat sekali setelah pemetikan ini biasanya dilakukan penyemprotan untuk mencegah serangan hama ya terutama hama ulat dan lalat buah ya oke teman-teman sampai disini dulu update ketimun babynya nanti kita akan update lagi pada video berikutnya pada perawatan dan panen berikutnya ya terima kasih sudah menyimak video ini selamat menikmati